Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk, kau tangkap nyamuk, ambil sayapnya sebulan, itulah dunia, itulah yang kau kerjar dengan cara haram, pantai saja, hantam kromo, sikut kiri, sikut kanan, padahal yang dicari itu cuma setengah sayap nyamuk, dunia kau kejar, akhirat melayang, akhirat yang kau cari, dunia datang bersimpuh di bawah tapak kakinya, kalau tak percaya, tanya sama Haji Dasril Sultan bagi ini, gimana dunia ini bisa datang ke tapak kakinya, kejujuran jangan makan duit orang walaupun lima perak, lima perak tak ada lagi pausa, terserahlah, payah kali seramah sekarang, Apa yang dicari dengan bisnis-bisnis ini, buka rumah makan satu, berhasil, buka begadang dua, berhasil, buka begadang tiga, berhasil, buka nggak bisa tidur malam, berhasil, begadang itu kan nggak bisa tidur malam, yang dicari ini sebenarnya apa, dunia ini kalau dikejar macam menelan air garam, makin ditelan makin haus, makin ditelan makin terbakar, seandainya manusia itu punya setel lembah dari emas, ada gunung, ada bukit, ada emas, apakah dia akan berkata cukup satu, pasti dia akan minta tambah, 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 Tapi beda dengan yang satu hamba Allah ini, dibuka usaha ini banyak untuk bangun masjid, dibuka usaha ini banyak, Ustaz Abdul Somad, ini ada tanah dua hektare setengah, sudah dibangun kelasnya lebih 30, sudah dibangun kantornya, musallah masjidnya, 60-70 persen siap, ambillah Ustaz Somad, Ustaz Somad takut, nanti kalau Ustaz Somad ambil ini, berarti mesti tinggal di sini, harus buka cabang di sini, Haji, saya kemari dalam setahun cuma tiga kali saja, karena saya ada tim 14 dari Sabang sampai Papua, Brunei Darussalam, Sarawak, Malaysia, dan dunia ini semuanya, Sebenarnya saya mau ngasih tahu, ini bukan Ustaz Kaleng-Kaleng, itu saja, Jadi saya sudah bagi 14 tim ini, berarti saya gilir setiap 4 bulan sekali saya datang, ke Medan, 4 bulan sekali, ke Pulauan Riau, 4 bulan sekali, ke Sulawesi, Makassar, 4 bulan sekali, setahun berarti 3 kali, begitu juga ke Lampung, nanti kalau ku terima ini Haji, yang 2 hektare ini, ku bilang aku ambil, tiba-tiba aku tidak datang, kalian sumpah mati tegak aku nanti, buat saja nama ku disitu, penasehat, supaya apa, supaya jangan dibilang orang, siapa itu, itu Ustaz Kaleng-Kaleng penipu itu, sudah diambilnya 2 hektare setengah sama kelas-kelasnya, sudah diwakapkan, tuh dia tiba-tiba tak datang, dia disuruhnya pula orang lain datang, jangan masukkan saya ke yayasan, yayasan itu ada 5, ada pembina, ada pengawas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, jangan masuk saya ke dalam struktural, penasehat, Profesor, Doktor, Abdul Soman, LC, MA, PhD, Datuk, Sri Ulama, Setia Negara, Kai Jaga, Manku, Dilaga, berpanjang suatu, nanti kalau aku datang kemari, setiap 4 bulan, kumpulkan guru-guru ini, kumpulkan orang yayasan ini, baru kita nasih hati mereka, bagaimana supaya anak-anak nih hafal Quran, bagaimana supaya wali murid ini masukkan anaknya, bagaimana supaya anak muda ini selamat dari narkoba, selamat dari zina, maka kita nanti berkawan di dunia, bertetangga kita di surga insyaallah, karena kalau sampai aku ambil 2 hektare ini, ini harganya 1 meter berjuta bir miliar, datang jahat otakku nanti, datang khianatku nanti, aku ingin jangan sampai kita rusak hubungan, gara-gara harta dan materi, buatlah yayasan, masukkan dia dalam wakaf, karena kalau sudah dibuat yayasan, layu habu tak bisa dihibahkan ke orang lain, walayu rasu tak bisa diwariskan, walayu ba'u tak bisa dijual belikan, kekal abadi sampai hari kiamat, mengalir pahalanya ke makam kita, nanti anak-anak itu akan baca Quran, anak-anak itu malam nanti akan tahajud di masjid itu, pagi-pagi mereka akan belajar, maka pahalanya mengalir ke makam kita haji, itulah yang mau kita cari di dunia ini, lapang makamku, terang kuburku, lapang pula makammu, adapun makam jamaah, ini kita belum tahu, kalau makam kami sudah selesai, makam jamaah uruslah masing-masing, masa kami juga yang urus makam? jadi banyak orang sekarang yang dipersiapkannya rumah menjelang pensiun, Alhamdulillah Pak Ustadz, saya pensiun dua bulan lagi, tapi seratus pintu kos-kosan sudah siap, mohon Ustadz nanti tanda tangan prasastinya ya, pada niatnya dalam hati, mau manas-manasi saya aja, disangkanya saya tergoda, saya tidak tergoda dengan itu, karena belum tentu kita sampai pensiun malaikat maut datang, tapi ketika yang dibangun masjid, yang diwakapkan pesantren tafiz Quran, itulah yang membuat saya cemburu luar biasa, tak boleh cemburu asad kecuali pada dua perkara, yang pertama, ada orang yang dikasih Allah harta, dipakainya harta itu pagi siang dan malam, untuk menolong agama Allah, itulah yang mesti kita cemburu, ada pun orang yang menjadi pejabat tinggi, paling lama dua priudin, itu pun kalau tak datang KPK, ada pun orang kaya karena mengejar dunia, tak perlu kita cemburu, karena rumahnya tinggal, mobilnya tinggal, tapi kalau orang bangun masjid, masjidnya tinggal, pahalanya mengalir, Ustaz Soman, itu ada orang kaya Pak Ustaz, kondominiumnya seratus lantai ke atas, seratus lantai pula ke bawah, di lantai bawah itu Pak Ustaz, air semua, macam tinggal di akuarium Pak Ustaz, saya tidak terbuka, saya tak cemburu sikit, karena yang 200 lantai itu, kalau dia mati nih, tinggal, tapi kalau dia bangun 2 hektare, dengan 30 sekian kelas, dengan surau langgar musallah, dengan penghapal Quran, anak hafal Quran satu hari, ngulang hapalan 2 jos, satu bulan hatam 2 kali, setahun hatam 24 kali, anak yatim diberikan gratis, itulah yang kita cemburu, karena kita belum bisa melakukan itu, betul? Tapi Abdul Sohamad dimuliakan, dibuat penaseh, Abdul Sohamad selesai, dapat saya amal jariahnya, tapi belum tentu, pasti juga, ini masih dalam tahap penjajakan, saudara aku yang dimuliakan Allah SWT, wa ta'ala wa ta'ala wa nu'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, ini pelajaran untuk anak-anak muda, cita-cita kalian, mesti tinggi, macam cita-cita, haji dasri usutan bagimu, ini kadang anak muda nih, gimana rencananya ke depan, ya udah mau siap S1, kau ustad, habis ini kau mau jadi apa, ya mau ikut tes PMS, kau ustad, kau PMS mana bisa bangun masjid, gaji 2 juta setengah sebulan, semua kredit, bangun rumah 3M, 3 kali minjam, gimana kau mau bangun masjid, sementara laut di Lampung luas, kolam-kolam ikan entrepreneur bisa, jadilah anak muda entrepreneurship, sehingga nanti kau bisa bangun sekolah takus gratis, cita-citanya mesti begitu, buka usaha berhasil, buka satu lagi usaha berhasil, buka lagi satu usaha berhasil, kemarin kami di Pringseu, itu juga meresmikan pesantren anak muda entrepreneur, lahir tahun 80, baru berapa tahun umurnya, baru 40 tahun, entrepreneur, jadi kalau cerita entrepreneur, entrepreneur, usahawan, bisnisman, Lampung ini tempatnya, saya sudah ketemu orangnya, ini makhluk-makhluk yang unik, ini mesti dibudidaya kan, ini makhluk-makhluk yang hampir langkai, mereka ini satu spesies dengan dinosaurus, mudah-mudahan ilmu-ilmu mereka ini, mendular ke anak-anak muda di Lampung, cipanya anak muda ini, tidak punya kreatifitas, pagi kuliah pakai motor, kenal port di sunat, pos lambat kiriman, stress, passwordnya tiga huruf, emak, cinta duit, apa ini, makanya makhluk-makhluk yang unik ini, saya sarankan mereka menulis buku, bukunya adalah, alam terkembang menjadi guru, mereka tidak berguru di kelas, mereka tidak berguru kepada buku, tapi mereka menjadikan alam, pengalaman, perjalanan hidup mereka menjadi guru, sehingga mereka menjadi orang yang sukses, dan berhasil sampai hari ini, untuk menjadi sebuah sebatang sekuntum bunga, dia mesti bertunas, dia mesti berbatang, dia mesti bercabang, mesti selamat dari awa, mesti selamat dari wereng, mesti dijaga akarnya, mesti disiram, barulah menjadi sekuntum bunga, bukan bunga plastik, untuk jadi bunga saja prosesnya luar biasa, apalagi menjadi orang yang menghampakan diri kepada Allah, sudah berapa poin saya sampaikan, pertama dekat dengan ulama, yang kedua jujur jangan berkhianat, membohong, dusta, cipu-tipu, yang ketiga cita-cita jangan mengejar dunia, tapi bangun masjid menyebarkan pendidikan islam, Allah akan tolong, yakin dengan pertolongan Allah? inna kala atuh khaliful, inna kala atuh khaliful,